Intro 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 Wow, 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 wow Wah, ini Nih, aku ngajak Tetangga baru kita, Pak Oh ini, sini, sini, masuk Nah, ini tetangga baru kita Chris, ya, saya John, Chris John Halo Ini tetangga kita, Kak Ini tetangga baru, oh yang mau nikah Di bulan Jo Oh, bener, bener, bener Eh, wah Yang lamarannya di Korea Iya, lamar Iya, lamarannya di Korea, kan Kok lamaran, sih, lamarannya Lamaran di Korea, kenangannya di mana Belum, ih, makanya kalau orang ngomong mah Didengerin, bener, bener Lamarannya di Korea Lamarannya di Indonesia Oh, lamarannya, bukan melamar Melamar, melamar Oh, lamarannya di Korea Lamarannya di Jakarta Nah, itu Kamu dengerin tangkanya Jangan mikirin perempuan aja Kalau sehari ini, dimana sih? Kemarin aku lupa Tetangganya Korea Enggak, aku cuma nanya Lupa, oh, iya lupa Di Jepang, bukan? Sinti Badria, Chris, hari ini Leno Barang Lupa, tadi Hampir lupa Aku hampir lupa doang Oke, Chris Yes Aduh, kayaknya Dari kapan sih? Eh, bulan Juli bener ya? Oh, nikah Nanya, bulan apa sih? Kira-kira nikahnya Juli, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember Habis lebaran Habis lebaran Habis lebaran Tapi ngomong-ngomong, Pak Katanya ini romantis banget Dilamarnya pakai cincin dari kewarisan orang tua Dari ibunya Bener banget kan? Tuh Itu kamu Dari warisan ibu, kenapa? Gak modal gitu Oh enggak, bukan Ngomong apa dia? Gak modal katanya Siapa bilang gak modal itu ngirit Bukan gak modal, gak paham Salam aja Salam aja Salam aja Salam aja Salam aja Emang kenapa aku pakai ngelamarnya pakai warisan orang tua? Iya, tapi kalau menurut saya itu mah romantis Romantis itu mah, bener? Bener Kamu, daripada kamu ngasih aku bawa tuh akik, tau gak? Iya Waktu kamu ngelamar aku tuh inget gak? Kita lagi on the way Oh sempat Kamu ada gimana? Sempat aku ngelamar dia Sempat, sempat Di Lempeng Agung Iya, aku inget Iya, iya aja lagi halu dia Masa kamu lupa sih waktu kita Aku inget Aku inget Nanti kita ulang lagi Masa-masa itu ya Tapi kamu gimana? Kenapa ngelamarnya pakai cincin warisan orang tua? Gini, sebenernya sebelumnya juga gak tahu ada cincin itu kan? Yang mana sih? Ini, ini Cucuk Kok bisa? Apa sih? Ini Kecilin Oh di kecilin Ini gede banget Oke, jadi sebenernya sebelumnya gak tahu ada cincin ini Jadi setelah mama meninggal Cincin semua barang-barang mama itu ditaruh di mami dan nenek aku Oh jadi barang-barangnya ibu kamu ditaruh di nenek kamu Ya di nenek semua Nah abis itu mami itu ngomong gini kayak ini ada salah satu cincin Cincin pernikahan mama kamu dulu Kasih ke calon istri kamu nanti kalau kamu udah mau Oh itu wasiatnya Itu wasiatnya Berikanlah kepada calon istri Oh iya Dan inilah calon istrinya Tapi waktu ke Korea itu sebenernya tujuannya liburan Iya Liburan Kamu tahu gak sih bakal dilamar? Enggak, gak tahu malah itu ya Aku dikerjain dulu Dikerjain apa? Aku Korea harus stylist deh Hah? Apu daya gitu ya Apu daya gitu ya Jadi pake-pake boot-boot yang ada haknya Kenapa? Karena selain buat bagus, dia bantet Jadi biar sama aja gitu kelihatannya Wow jujur sekali ya Prantis ya ini pasangannya Itu jujur sekali tapi ini ada artikel yang bilang katanya udah pre-wet di Bali Terus gak jadi nikahnya di Bali padahal tadinya udah mau nikah di Bali ya betul ya Matanya duitnya kurang, bagaimana sih? Tapi malah jadinya nikahnya di Bogor tiga hari tiga malem Wow Iya bener Insya Allah Enggak maksudnya bukan karena uang kurang, karena kita banyak pemikiran yang lebih baik Bukan karena uang kurang Jangan dimasukin ke hati Tuh liat sudah pre-wedding, Siti Badria gagal nikah di Bali Wow Ngaco nih Ngaco ya? Ngaco ya? Ngaco Ngaco Jadi sebenernya apa? Dari awal juga kita udah mikir kita gak bakal nikah di Bali Pertamanya emang pengen nikah di Bali Cuman banyak pemikiran yang kita masih belum Kayaknya banyak apa namanya Banyak biaya, akomodasi, akomodasi Banyak biaya, akomodasi segala macam Karena keluarga kita juga banyak kan Belum lagi kalau temen-temen ada yang pengen ngebayarin Benar, 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 benar Benar, benar, benar Benar banget temen-temen gak tau diri Benar Dan ini ada berita lagi luar biasa untuk pernikahan mereka Mereka buat lagu Sama kayak Sarini Reno kemanyi bikin lanjut Kelasa kelima Terima jasa Bangunin sahur buat para Jomlo 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 Eh gak apa-apa jomlo Yang penting bahagia Eh Luna Luna emang Luna jomlo Lah bukannya dulu punya pacar Ya pacarnya kemana ya Yang pura-pura lupa ya Kenapa sih Kamu kan nge-MC kemarin di acaranya Eh Luna Eh Luna emang gak punya pacar Tapi yang bahagia yang banyak tau Ya aku juga tau Eh ini kan ada Oh my god Terang aja ada AA Eh ini kan ada pasangan yang mau nikah itu ya Iya ini yang namanya Si Bat sama Chris Pas kebetulan aku tuh di belakang lagi kepo banget ya Iya Ini pas lagi Ini Instagramnya kan Iya 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 kan Tuh Lihat kan Eh maaf ya ini adalah tetangga yang suka gosip Iya 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 Eh tapi masa Tapi masa ada Di dalam foto ini ada yang komen gini loh Gimana Nih ada yang foto gini Emak sama anak lagi foto keluarga Makanya Eh emang kamu lebih muda Ini siapa sih julis banget Oh karena lebih muda Oh lebih muda 5 tahun 25 25 kamu berapa 27 Ya emang 2 tahun Gue aja dulu sampe 15 tahun lebih tua gak masalah Masalah Wah Ini mau netizen Enggak lah kalau 2 tahun man Ah Sudah masalah Oke Lanjut lanjut Ada siapa lagi Temenya netizen kan ngomongnya kan suka rusuk Iya namanya juga Siapa lagi siapa lagi Ada lagi aku ada lagi Ini Nih Wah parah bud Bang Krisna Bang Kris Hata Kris Hata Kris Hata beda Kris Hata Kris Jiana Sorry sorry beda ya Kris Jiana pacarnya teh Sibat iya Sibat mah gak cantik cantik amat kok mau sama Ya Allah Eh gini tijet ya Tijet kalau kamu suka bener tuh jangan kayak gitu Eh Sibat tuh cantik mantannya aja banyak Eh sorry berada Itu gak semuanya harus pisih Tapi kan Tapi gini deh Kris aku mau nanya Apa sih yang membuat kamu jatuh cinta sama Sibat Hmm Kalau banyak gitu kayaknya semua orang juga gak bakal tau ya kalau misalnya Kak Ruben Kenapa buat Kak Ruben jatuh cinta sama istri Kak Ruben Oh kalau dia jatuh cinta sama sama Apakah cinta butuh Apa Butuh Penjelasan Enggak gini Enggak gini Emosi dia jawabnya Enggak tau ya Cuma misalkan Kayak misalkan contoh aku tuh suka cibat soalnya Nih tau nih Dia kalau cinta paling tau nih Paling tau nih soal cinta nih Ini orang paling tau nih soal cinta nih Ini orang paling tau nih soal cinta Ini orang paling tau nih soal cinta Ini orang paling tau kalau cinta Iya Kamu memang luar biasa Iya Aku ngerti ya Gimana sih Ini orang let's say Apa sih yang membuat kamu jatuh cinta mungkin Si Bat itu punya sifat keibuan yang selalu mengingatkan saya terhadap ibu saya Itu yang ciri-ciri yang saya pengen dari pasangan saya Tidak Ini ibuan tua dong gue Engga Engga Kalau dia tau kayak begitu dia gak boleh ragu Iya lah Bener Kalau menjauh Kalo menjauh Kalo menjauh Kalo menjauh Kalo menjauh Kalo menjauh Cinta Ini topi nya Ruben Di bawah-bawah Ben Kenapa aja Saya dari jalan-jalan Iya Tadi ketemu orang Dia bilang Mas Nick Percaya gak ini topi nya jujur Haa Masa sih Siapa orang yang pake topi ini Coba coba kita tesin Oh gitu Kita tesin Hei 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 Kamu Pak Kamu sering Sama tetangga-tetangga perempuan Kamu suka Gak sengaja Ngobrol Ngobrol Pegang-pegang Ya biasa Coba ya Coba pake topi Masa sih Rafi Ahmad Eh Soleh Eh Sarah Papa Iya Gak enak Gak enak Gak enak Tanya Maju Gua penasaran Topi bener apa enggak Eh bintang tamunya si banget sama itu Ya kan gue ngeru Dulu Ini rusak kali ini topi nya nih Berarti Ahmad Pernahkah Kamu dekat dengan Lo aja nanya Rafi Rafi Ahmad Gak enak perasaan gue nih Udah udah Aduh Raffi Ahmad Apakah kamu pernah mengingat-ingat mantan sampai sekarang ini Tidak Buat saya Emang kalo prinsip gue mau gue gak pernah ke mantan gak pernah Karena ini prinsip gue ibarat mobil Lu tau dong kaca depan gede Kaca spion kecil Kaca spion melihat ke belakang sesekali aja Kita tetap masa depan yang jauh ke depan Yang di depan Gak usut ya Itu prinsip gue Oke Jadi kalo gue gak bakal balik dengan wanser Oke Oke Rafi Ahmad Jangan Gak usah kode-kode Ngomong aja abang Pernahkah Kamu ingin Kembali dengan mantan kamu Tidak Saya mah kalo mantan gak pernah ada balikan Kalau aku mah Gitu ya Gitu ya Oh itu betul Bener Itu prinsip kalo gue gak Oke 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 Baiklah Oke coba Hah Apakah kamu Apa tau punya dia kalo dia Apa bener kamu pernah nyolong ayam? Tidik 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 Oke oke Aku gak hidup pertanyaannya Ya Ajis gagap Oi Apa bener kamu punya istri banyak? Jujur Bener Hah? Bener Jujur Kan tadi gue bilang Kalo yang pake ini Kalo ditanya pasti jawabnya jujur Ooooo Emang pelawak kalo harga mahal pinter ngelesin ya Hahaha Oke Jadi sekarang ini gue mau pake topi ini ke Siti Badria Iya 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 Oke Siti Badria Siti Badria Siti Badria Sebentar lagi Kamu akan segera menikah Haa Lalu Siapakah yang paling banyak ngeluarin biaya Hah? Ah Roti Hahaha Jujur Ya Siapakah yang paling banyak ngeluarin biaya Kedua orang tua Kedua orang tua Kedua orang tua Oke Bener gue mau jujur 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 Oke Berarti dia akan pesta besar-besaran sehingga uang tabungan mereka habis Tiga hari Tiga malem Tiga malem Tiga malem Tiga malem dari hari Jumat, Capu, Minggu Eh Apa? Lu Kenapa? Si Siti Badria udah mau nikah Lu mau nikah kapan? Pake ngeledekin gue Lu kapan mau nikah? Lu udah jodohnya lu Hei Kalau dia mah udah Dia mah udah pernah nah Lu kapan? Eh sekarang kok udah ada Bentar lagi gue nikah Besok gue nikah nih Sama gue juga besok nikah Iya Hei Hei Lu Geser gue panas gak nyebut perempuan Aduh Camel banget lu Kalau dia mah udah pernah Nah lu baru tunangan berapa jam laki lu ketangkup Ya untung ketangkup Oh pada gue jadi janda Baru kawin gue jadi janda Mendingan gue belum kawin Sabar 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 Malu sama nonton di rumah Malu Sabar Penonton Penonton Hei Pengustasnya baru semua nih Ada apa kaget sih jurunya gotik Ada kaget Ada kaget Tragik Me Em H Tragik